Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparikraf Sandiaga Uno disodorkan untuk mendampingi Genjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau jawab pres. Pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atau DPC PPP Sulu. Bahkan pihak DPC PPP Sulu mengaku telah berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PPP terkait pengusungan Sandiaga Uno. Ketua DPC PPP Sulu, Edi Jasmanto, membenarkan kabar pengusulan tersebut. Pengusulan itu diungkap Edi jauh sebelum DPP PPP mendeklarasikan dukungan Genjar sebagai jawab pres di Pilpres 2024. Pengusulan itu juga berdasarkan suara dari para anggota PPP yang berharap Sandiaga Uno dapat melinggang di pemilu 2024 mendatang. Dukungan Sandiaga Uno dari DPC PPP Sulu juga telah diungkap selesai Menparikraf mundur sebagai kader Partai Gerindra. Mundurnya Sandiaga Uno dikabarkan karena ingin masuk ke PPP dan harapannya bisa menjadi jawab pres. Edi mengaku dorongan dari pihaknya kepada DPP PPP untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai jawab pres telah mendapat restu dari pusat. Pihaknya pun mengaku akan memberi dukungan kepada DPP setelah Sandiaga Uno masuk di PPP menjadi bakal calon jawab pres Genjar. DPP PPP juga disebut Edi telah menjalin komunikasi dengan Sandiaga Uno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!